Terima kasih. Sudah. Kalau Anda nggak mau ngasih duit, saya mengundurkan diri. Eh, Ramon! Mereka ngedorong papa kamu sampai jatuh ke bawah tangga, terus lumpuh. Makanya sekarang papa kamu bawa kabur, dan sekarang obatnya udah habis. Gitu. Hebat banget cerita kamu. Demi Allah, Fer, saya nggak bohong. Pasti dia ngejelek-jelekin gue deh. Gue kasihan sama dia, sekarang dia mulai ngobat. Mana papa kamu? Mana? Mana pembantu kamu yang katanya bakal ngejagain papa kamu? Sumpah, tadi waktu saya mau ke sekolah, papa masih ada di sini sama Bimina. Boong. Kamu bohong kan? Sekarang kamu udah mulai pake drugs. Iya kan? Please, Fer, jangan nuduh saya sekejam itu. Alia, kamu jangan soal suci. Pura-pura nggak tahu. Pecandu kayak kamu ini, punya sejuta alasan buat ngebohongin orang. Apalagi buat beli obat-obatan kayak gitu. Hidup adalah tentang sebuah pilihan Yang nanti akan kau jalani Dan kau harus tunjukkan warnamu Putih hatimu Dan akan tebarkan cinta Meskipun dunia menghalangimu Bila memilih Merah jiwamu Tebarkan kebencian Meski banyak yang mengakumimu Warnailah hidupmu Yang akan menjadi lukisan Dan dilihat orang Pilih warnamu Dua yang ada Merah dan putih Mana yang akan menjadi Warnamu Mana yang akan menjadi Warnamu Cukup Siapa lo? Gue tahu Lo pasti yang ngasih obat-obatan kali ya kan? Lo mau duit berapa sih? Gue kasih sekarang Tapi lo jangan pernah ganggu bawang putih Gue ingat ini Jangan pernah ganggu bawang putih Tutup mulut kamu Kalau kamu emang peduli sama saya Kenapa kamu gak percaya sama apa yang saya bilang? Papa saya hilang Tapi kamu mau nuduh saya Jangan sebut papa kamu Dia udah gak ada Dan semua ini cuma rekayasa doang Eh Lo denger ya Bawang putih banyak masalah Jadi mendingan lo pergi aja dari sini Tunggu apa lagi loh? Mendingan cabut sekarang Eh Lo denger gue ya? Gue yang bawa bawang putih ke sini Dan itu atas permintaan dia Eh Tapi dia gak butuh lo sekarang Cukup Saya gak mau ribut-ribut Alia Saya juga gak mau ribut-ribut Alia Saya cuma pengen nolongin kamu Karena saya peduli sama kamu Saya cuma pengen nolong kamu dari dunia ini Saya gak mau kamu terjeblos Tinggalin saya, Fer Please Saya bingung Kamu jangan tambah kebingungan saya Oke Kalau kamu pengen saya ninggalin kamu Saya bakal pergi sekarang juga Tapi ingat janji saya Saya gak akan biarin kamu Kejeblos dalam dunia ini Kenapa kamu gak percaya Sama apa yang saya bilang? Udah deh Kamu gak usah ngarapin orang kayak dia Mending kamu pikir papa kamu Kira-kira Orang rumah sini gak yang bawa papa kamu? Bimina orang baik Dia gak akan mungkin Melakukan perbuatan sejahat itu Apalagi sama orang gak berdaya Seperti papa Kalau Tante Rika sama bawang merah? Dari mana mereka tahu tempat ini? Yaudah Daripada kita tempat debak Mendingan saya tanya tetangga ya Papa saya hilang Papa kamu tidak hilang Alhamdulillah Dimana putri nyembunyiin papa? Saya tidak menyembunyikan papa kamu Rika dan perawat yang membawanya Kenapa dibiarin? Kenapa putri gak nolong papa? Maaf Tapi saya sama sekali tidak berdaya Minggir kamu Hei jangan alami kami Awas kamu Pergi kamu disini Atau saya laporkan ke polisi Karena kamu sekongkol menculik suami saya Begitu selimut itu mengenai tongkat saya Tiba-tiba tongkat itu jatuh Kemudian hilang Saya coba cari kemana-mana Tapi tetap aja tidak ketemu Terus dimana Bimina? Bimina ketakutan Dia melarikan diri Karena dia dituduh menculik Pak Indra Dan akan dilaporkan ke polisi Ini bukan akhir dari segalanya Kita masih punya kesempatan Tapi kamu harus mencoba Mendapatkan tongkat itu kembali Tadi tetangga bilang Katanya ada dua wanita Yang membawa papa kamu Ciri-cirinya Rika sama Hati Bagaimana kamu tahu? Orang lain gak mungkin Melakukan kejahatan itu sama papa Mereka pasti nyakitin papa Mereka pasti nyiksa papa Kamu kemana? Saya mau pulang Saya harus nyelamatin papa Saya masih bingung Kamu cerita sama siapa saja Tentang papa kamu Di rumah Bimina Cuma sama kamu Kok Tantarika bisa tahu ya? Saya juga bingung Kok anak tadi? Saya Dia Mungkin dia Ya 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 udah deh Gak penting Mendingin kau masuk aja Ketemu papa kamu Makasih ya Papa Eh anak papa Balik lagi ya Dimana papa saya? Di ambang kematian Dan sebentar lagi Kamu juga akan Menyusul Sayang Heh Kamu pikir Kamu tuh hebat ya Saya akan Pukul kamu Di bagian yang orang lain tuh Gak bisa ngeliat Pukul kamu Ampun, Ma. Ampunnya, ampunnya. Kamu sudah permainin saya, sekarang minta ampun lagi, ha? Saya sudah tidak punya ampun lagi buat anak Brexit macam kamu. Ampun, saya sudah habis terkenas tau kamu. Ampun. Sekarang, saya samacave yang sama gue tidak mau pakai lo lagi. Lo bukan yang ringanin, tapi malah ngebebanin. Lalu, Pak. Saya dikontrak untuk menyelesaikan tugas gue sampai marriage sama bawang putih. Terus harta warisan dibagi dua. Sebagian buat gue, dan sebagian lagi buat lo sama nyokap lo Gimana kalau gue bilang sama bawang putih Kalau lo adalah dalang dari semuanya Dan gue juga bakalan bilang, bukan Ferdi Tapi lo, lo yang ngasih tau dimana bokapnya diumpetin sama bawang putih Kira lo hebat? Ngomong ke Ferdi kalau bawang putih itu pake buat Terus lo pikir Ferdi itu ngejauin bawang putih Lo mimpi Sekarang itu Ferdi malah ngebantuin bawang putih Dan itu susah buat gue untuk ngereketin bawang putih Ngerti? Ingat ya, bilang sama nyokap lo, jangan macem-macem sama gue Kalau lo gak mau gue jublosin ke penjara Mendingan lo berdua dengerin omongan gue Ngerti? Apa lo bisa jamin? Ferdi bakalan ngejauin bawang putih lagi Mutar balikan fakta itu permainan gue Sekarang lo boleh ngerasa menang Tapi begitu Ferdi ngejauin Alia Lo bakalan tau siapa yang namanya Siska Mana yang akan menjadi warnamu? Belum pernah saya merasa ketidakberdayaan seperti ini Kita harus menemukan tongkat itu Tanpa tongkat itu Saya tidak bisa membantu siapapun Allah Allah Kamu akbar Kamu mau kemana? Saya mau ngeliat papa sekalian cari tongkat Maaf saya tidak bisa ikut dengan kamu Semakin lama saya jauh dari tongkat itu Semakin banyak energi saya yang hilang Saat ini Saya sangat lemah Papa Bu Bu Rika Ada apa? Anak brengsek! Gak ada kabuk-kabuknya kamu ya? Maaf 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 Sakit Maaf Suster, jangan biarkan anak brengsek ini deket-deket dengan mayat hidup itu Seret dia keluar Enggak, mama gak setuju kalau Ramon mundur Miara Ramon sama aja miara macan, mah Memangnya mama gak tau apa, tapi kita tuh masih perlu dia Aduh mama, mendingan sekarang kita cari orang yang gak so jagoan kayak Ramon Enggak, enggak mungkin Kalau kita cari lagi orang lain, berarti kita mulai lagi dari nol Harus diakuin, si Ramon itu telah berhasil menjadi pahlawan bagi si putih brengsek itu Daripada kamu capek mikirin siapa penggantinya Ramon Mendingan kita mikirin gimana caranya menyiksa si putih brengsek itu dan menggiring dia untuk jatuh ke peluknya Ramon Biar akhirnya si putih brengsek itu kawin sama Ramon Aku udah capek emang ngeliat gayanya bawang putih sama si Ramon itu Sayang, itu perlu waktu dan perlu kesabaran Tapi nanti kalau dia udah kawin sama bawang putih terus dia berianat sama kita gimana? Kamu pikir mama ini bodoh apa? Mama masih punya banyak kartu yang belum mama buka Tapi mah, kalau sabarnya kelamaan bisa-bisa si Ferdi malah ikut-ikutan Dia tuh cinta banget sama bawang putih Apapun yang aku lakukan gak bisa ngebuat dibenci sama anak brengsek itu Terima kasih telah menonton! Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta ya Allah, tunjukkanlah ibu tiri dan saudara tiri hamba jalan yang benar ya Allah. Ma, aku punya ide buat ngancurin si bawang putih. Ide kamu apa, sayangah? Aku bakalan paksa dia ke sekolah, terus aku pengen telepon teman-teman aku supaya datang lebih pagi. Karena aku pengen ngerjain dia. Seru kan, Ma? Mama setuju, sayang. Yang penting kamunya seneng. Ganti pakaian lo, lo ikut gue ke sekolah. Gue gak mau ninggalin papa. Heh, siapa yang ngasih kamu hak untuk nolak perintah di rumah ini? Kalau kamu pengen papa kamu itu selamat, ganti pakaian kamu terus berangkat ke sekolah. Kalau dia masih ngotot, kita siksa lagi aja sama papanya. Memang itu yang akan mama lakukan? Heh, bawang putih! Kamu berangkat ke sekolah atau? Iya, saya pergi ke sekolah. Hai, Jen. Hai. Eh, lo ikut gue main basket. Lo suka kakak nam Ferdi, dan lo juga tau kan kalau Ferdi itu jago main basket. Jadi, lo harus ikutin hobinya dia. Itu baru namanya cinta. Gak usah munafik deh, satu sekolah juga udah pada tau kalau lo tuh suka banget sama Ferdi. Daripada bengong, ini kan enjoy sama kita-kita. Kaki gue lagi sakit. Uh, kasian. Menang aja kok, pasti kita bantuin. Eh, lo berdua bawa dia ke lapangan, gue pengen ngambil bola. Kaki juga. Kita baru juga. Elah. Bawa dia juga. Mereka. Kaki pun. Duduk ke teman-an. Kaki pun. 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 Tangkep Tuan Putri Ups, sorry ya Jahat loh semua, kan kakeknya lagi sakit Sayangnya, Ferdi gak ngeliat gimana cara cewek yang main basket Mana Ramon yang selalu ngebelain lo, mana? Kamu gak apa-apa Harusnya kalau kakek kamu lagi sakit, kamu jangan sekolah dulu Ayo, saya antar ke dokter yuk Udah Pak, lo kenapa? Dari kemarin lo kebayangan mau ngongnya Mikin apa lagi sih lo? Masa mikirin bawang putih Proy, gue merasa bersalah banget Seharusnya waktu dia udah mulai aneh-aneh kaya gitu Gue tuh sadar Kalau sebenernya dia kaya gitu tuh Karena nyokapnya udah meninggal sekarang Gue gak tau musti kaya gimana lagi Harusnya gue gak dengerin ngomonglah saudara tirinya Daripada lo dihantui, rasa bersalah lo Gue rasa mendingan lo deketin aja dia lagi Keadanya udah beda, Roy Dia sekarang udah gak suka sama gue lagi Malah sekarang dia pinter bohong sama gue Kalau lo ada hati sama dia Lo gak boleh nyerah, Fer Lo harus nolong dia Anggap aja dia lagi sakit Oke? Thanks ya, Roy Gue hargain banget soal perhatian lo sekarang Saya gak tau gimana harus berterima kasih sama kamu Kamu gak perlu berterima kasih sama saya Sekarang yang penting kamu istirahat Saya mau ke sekolah kamu dulu Ambil tas kamu ya Terima Sekarang kamu istirahat aja ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum lo hancur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya ampun, Ferdi. Nggak usah repot-repot lagi bau bunga segala. Terima kasih. Terima kasih. Sis, sorry. Bunga itu buat bawang putih. Gue pengen ketemu dia. Bisa. Bisa. Ya. Lo tunggu di sini. Bentar ya. Sekarang kamu sudah berani membantah perintah ya? Oh, mentang-mentang kamu deket sama si Ramon itu. Terus kamu berpikir kalau kamu tuh punya hak untuk nolak perintah anak saya. Iya. Buka itu Gips. Buka nggak? Ma. Ma. Siapa? Ramon? Si Ferdi bawain bunga buat nih cewek. Mendingan mama urusin tuh anak biar aku ngurusin dia. Eh, lo pasti main dukun. Iya kan? Demi Allah, gue nggak... Alah, nggak usah bawa-bawa nama Tuhan deh. Kalau nggak gimana caranya si Ferdi bisa nemel terus sama lo. Karena lo nggak ada istimewanya dibanding gue. Kalau lo nggak bukani Gips, lo bakalan gue injek sampe pingsan. Saya sangat menghargai kebaikan kamu dan perhatian kamu terhadap bawang putih. Kami semua dan suster sudah berusaha untuk membantu dia. Tapi dia bukan saja tertutup dan nggak mau dibantu. Tapi dia juga bersikap bermusuhan terhadap siapapun. Waktu itu malah dia sempat kabur dari rumah. Dia bilang ke orang-orang kalau saya akan membunuh dia dan papanya. Mungkin, ya mungkin karena dia terkena musibah yang bertubi-tubi. Akibat mamanya meninggal dan sekarang papanya sakit. Dia jadi paranoid dan juga... Dia terjerumus ke obat-obatan. Saya jadi terpaksa menghentikan uang saku dia agar dia nggak beli obat-obatan. Tapi dia nggak kehilangan akal. Demi untuk mendapatkan uang, dia bilang yang nggak-enggak tentang saya dan Siska ke kawan-kawannya. Malah untuk mendapatkan si Pati, dia sengaja lompat agar kakinya tuh keselio. Kalau saya ketemu, mungkin saya bisa membantu dia. Bisa, bisa. Dia ada di kamar sekarang, tapi kondisinya agak normal. Kalau dia tiba-tiba agak ngamuk, kamu harus siap mental ya. Tante, saya sudah siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tolong jangan ganggu saya. Alia, saya nggak bermaksud gangguin kamu. Saya cuma pengen nolongin kamu doang. Saya nggak butuh bantuan kamu. Alia dengerin saya dulu. Cukup. Udah berpuluh-puluh kali saya cerita sama kamu tentang apa yang saya alamin. Tapi kamu nggak pernah mau percaya. Dan sekarang nggak ada gunanya saya ngomong sama kamu. Apa saya harus teriak untuk minta kamu pergi dari sini? Fair. Terima kasih atas perbuatan kamu udah ngelaporin di mana papa saya ke bau merah. Terima kasih juga karena kamu udah ngembalikin saya ke sini. Dan sekarang tinggalin saya sendiri. Tinggalin! Terima kasih. 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 Lo harus sabar, Fer Lo harus terus deketin niat supaya dia pecah lagi sama lo Tapi sekarang masalahnya Lo sanggup gak? Alia! Alia! Sampai kapan gak mau ngajarin saya? Saya gak akan menyerah Sampai kamu sadar Saya sayang sama kamu Gue heran deh Kenapa sih dia tuh ngotot banget ngedeketin bawang putih? Lo mesti hati-hati sis Si Ferdi itu jiwanya kuat Dia gak bakalan nyerah sampe bawang putih yang nyerah Jangan panggil gue Siska kalo gue gak bisa ngegagalin rencana Ferdi Ngedeketin bawang putih Al! Alia! Ngapain lo balik kesini? Sekolah ini bebas narkoba, lo ngerti? Jadi lo gak usah balik kesini? Lo kira lo siapa? Jadi lo nyari debut? Hah? Heh Lo gak susu jagoan gitu deh Kemarin-kemarin lo kemana waktu debutu lo? Ferdi cukup! Jangan ganggu Ramon Dengar ya Lo kira ini sekolah lo doang? Hah? Mulai hari ini gue ada sekolah disini juga Kamu beneran sekolah disini? Iya Saya pindah kesini Untuk penjagaian kamu Supaya gak ada yang gangguin kamu lagi Gue curiga sama si Ramon Lo gak punya bukti nuduh dia sebagai pengedar Ferdi Ini bukan soal drugs Tapi soal motivasi Gue pengen tau Kenapa dia terus-terusan deketin bawang putih? Kayaknya lo harus bergerak cepat Itu emang rencana gue Kalo dia terus-terusan deket tempel kayak gitu Itu bikin gue gak bisa deket lagi sama bawang putih Kalo dia terus-terusan yang akan mencoba Kalo dia terus-terusan berkembang ke depan Kemudian aku jadi-terusan benda Kalo dia terus-terusan dan semua perkembang kebenaran Se каждung daya berkembang ke depan Yang mana yang akan menjadi warnamu? Dan kamu juga berkembang ke depan Terima kasih. 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 Terima kasih.